Di Pontianak, Kalimantan Barat, BNN mengungkap jaringan penyeludupan sabu lewat jalur darat melalui perbatasan Indonesia-Malaysia. Dari dua tersangka yang ditangkap hari minggu lalu, petugas mengamankan 5 kg sabu dari dua tempat yang berbeda. Terdapat perbedaan pola penyeludupan, polisi belum pastikan kedua tersangka bagian dari jaringan yang telah diungkap sebelumnya. Kalau kita lihat bahwa memang peningkatan jasa buruh cukup drastis meningkatnya. Kemudian yang ini informasinya justru malah oknum dari Malaysia ini yang datang langsung membawa barang ke wilayah kita. Di Lampung, polisi menangkap oknum hakim pengadilan negeri Kabupaten Liwa, Lampung yang tertangkap sedang mengonsumsi sabu di rumahnya Jumat malam. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti seperangkat alat, timbangan digital, dan sabu sisa pakai. Baru sekali. Baru sekali. Dari siapa yang berarti tolong? Beli. Beli. Tapi pakai ini barang-barang? Sementara juga iya. Meski mengaku tidak pernah menggunakan sabu saat menjalani tugas sebagai hakim di pengadilan negeri Kabupaten Liwa, pemeriksaan intensif masih dilakukan. Oknum hakim ini sementara dijerat dengan pasal kepemilikan narkoba. Tim Liputan melaporkan untuk NET.